ini adalah part 4 lanjutan dari part 3 hal apa yang harus dijual untuk buka usaha fotokopi kali ini kita masih di dunia perleman kalau episode sebelumnya lem lem yang berbentuknya solatip atau kertas atau plastik oh iya kali ini untuk lem yang cair ya khusus yang cair seperti ini teman teman ya jadi kita ada beberapa yang kita jual oke yang pertama adalah lem cairnya itu adalah lem ibon nah ini dia lem ibon ini digunakan biasanya pada sepatu bisa pada triplek ya ini harga ecerannya itu sekitar 16 ribu saya jual sekitar 16 ribu rupiah ya ini dia ya teman teman ya bentuknya seperti ini oke yang kedua adalah lem fox ini adalah lem fox ini biasanya anak-anak sekolah menggunakannya untuk prakarya 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 anak sekolah menggunakan lem fox ini ya dia bentuknya cair putih terus juga kemasannya selain dalam botol ini juga ada dalam kemasan plastik biasanya anak-anak sih nyari yang kemasan plastik ya karena isinya lebih banyak dibandingkan yang botol ini seperti itu seperti ini ya dibandingkan yang botol itu ya oh iya apa dan juga lem ini juga digunakan sebagai pembuat layangan ya layang-layang ya lebih merekat dan juga selain itu lem ini bisa digunakan dalam hal menjilid buku dalam pembuatan buku bisa menggunakan lem ini ya lem fox ya berwarna putih oke selanjutnya kita langsung ke lem lem ini apa ini lem tembak ya untuk ukuran kecil ini dijual seharga 3.000 rupiah oh iya maaf untuk lem fox ini saya jual seharga 16.000 rupiah ya untuk harga ecirannya untuk ini harganya 3.000 rupiah panjang sekitar 27 cm ini adalah lem tembak ya jadi cara penggunaannya dipanaskan disini bisa menggunakan alatnya sebentar alatnya bisa saya ambil jadi ini alatnya ya teman-temannya untuk lem tembak sendiri ini saya jual yang kecil sebenarnya ada yang besarnya cuma yang besarnya rada mahal ya mungkin bisa dijual sekitar 5.000 untuk yang ukuran seperti ini jadi saya buat yang ukuran ekonomis saja karena yang beli anak-anak sekolah biasanya untuk pengrajin ya jadi saya juga jual alatnya ya alat tembaknya ini untuk ukuran kecil dan besar segini bisa tuh masuk ini alatnya selain itu selain menggunakan alat ini juga bisa dibakar menggunakan lilin jadi bisa menggunakan lilin dibakarnya habis ditempelkan nah seperti teman-teman ini adalah lem tembak ya lem tembak atau biasa orang menyebut juga lem lilin oke untuk selanjutnya dari lem-lem itu adalah lem lem besi ya atau lem korea sebenarnya ini tulisannya juga bahasa cina cuma orang-orang menyebutnya lem korea ini lem yang saya beli yang lumayan harganya ya saya jual ikiran sekitar 6.000 rupiah untuk mereknya handsom ya untuk yang 2.000 rupiah ada lagi 2.000 ikiran 2.000 gak tau dari sini berapa mungkin 1.000 kali ya nah itu lemnya kurang efektif ini lem yang saya rasa lem yang paling bagus ya lem yang paling efektif ya untuk merek handsom sendiri ya ini lem besi atau orang juga bisa menyebutnya lem setan nah seperti ini ini untuk merek handsom sudah terkenal ya teman-teman ya oke untuk selanjutnya disini ada lem lem pipa ya disini ada lem pipa untuk mereknya esa plus ya saya jual sekitar 15.000 rupiah ya ikirannya ya ini lem pipa lem pipa biasa diapriskan untuk pipa pipa ya seperti itu biasanya yang beli sih orang-orang tukang bangunan ya oke selanjutnya ada lem ini glue ini sebenarnya masuknya lem kertas ya ini lem kertas kayak glukol gitu cuma dia bentuknya apa cara penggunanya itu praktis ya jadi tinggal dibuka bisa ada cara memakainya itu praktis jadi tinggal tinggal dipencet aja sambil diteken nanti kan keluar seperti ini jadi tangan tidak kotor ya untuk perekatnya sendiri juga sangat merekat ya dibandingkan dengan lem-lem stick ya nah kita bandingkan lem stick ini lem stick ini lem stick ini dengan lem yang ini ya tuh jadi untuk menempelnya itu masih perekatan yang seperti ini ya karena dia beruntuknya cair dan ini berbentuknya padat padat diolesin walaupun sama-sama praktis tidak kotor di tangan tapi lebih merekat untuk lem seperti ini ya seperti ini ya tuh nah yang terakhir adalah lem glukol lem-lem apa lem sejuta umat nah ini lemnya saya jual dengan harga 2000 rupiah yang ini joyco 3000 yang ini 4000 nah untuk lem glukol sendiri dia ada versi-versi murahnya ya sekitar harga 1000 rupiah cirannya ya tapi untuk isinya itu masih bagusan yang merek glukol glukol ini asli ya tuh teman-teman tuh kayak kayak agar-agar gitu ya nah ada lagi merek vikol 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 itu isinya setengah cuma tidak apa dalamnya itu dia rada cair-cair dikit gitu kalau ini kan kental ya untuk ini glukol ini ya jadi mereknya glukol boleh glukol boleh vikol ya teman-teman ya jadi kalau yang ini peruntukannya untuk anak sekolah ya tapi kalau yang ini kotor di tangan teman-teman ya untuk yang merek glukol ini sendiri oke oh ya maaf ada beberapa ketinggalan lemnya ya ya hal sebaik berikut nah ini adalah lem tikus dan lem laler oke teman-teman maaf tertinggal ya untuk lemnya ininya sendiri ya jadi disini kita ada dua lem ya untuk menyediakan kepada masyarakat di sekitar ya udah ini lem tikus ya lem tikus merek cobra ini cara penggunaannya adalah kita pakai keramik keramik bekas atau medianya itu ya boleh papan atau benda tidak terpakai ya berbentuk otak atau bulat untuk melumasi lem tersebut ya karena lem-lem ini adalah bentuknya cair cair kayak dodol gitu modelnya jadi nanti kita oleskan setelah itu kita ratakan kita ratakan kita oleskan ratakan di seluruh permukaan keramik atau papan ya kita ratakan nah setelah itu kita kasih umpan ikan atau tempe atau yang lainnya yang berbau amis nah seperti ini cara penggunaannya teman-teman bisa kelihatan ya nah bisa terlihat kan oleskan dengan rata lem tikus cobra pada sebilah papan karton dengan gerakan melingkar seperti ini kayak obat nyamuk ya di keramik keramik bekas juga gak apa-apa tuh lihat kedua adalah letakkan umpan lezat di tengahnya dan pasang di tempat yang sering dilalui tikus karena bening dan tidak berbau tikus gak curiga nah ini karena bentuknya bening ini teman-teman ya jadi tikus gak bakal melihat lem ini ya teman-teman ya kayak ranjau gitu ranjau kayak ranjau ya jadi dia tidak akan melihat ya nah lalu nah setelah itu tunggu lem tikus korba dapat digunakan berulang kali tambahkan lem pada bagian yang pernah ditempel tikus karton siap digunakan lagi nah ini jadi bisa diulang atau dipakai kembali ya teman-teman tapi kalau tikusnya sudah menempel di papan itu susah lepas jadi harus diganti saja papannya jadi ini pakai setengah saja ya pakai setengah saja secukupnya nah ini adalah saya sudah sudah apa sudah mencobanya pada dalam mobil ya lem ini ya sangat lengket sekali teman-teman waktu itu pernah kejadian ada anak kucing anak kucing malah makan umpan setelah itu anak kucingnya nempel aduh astagfirullahaladzim oke setelah itu kita lanjut di ini adalah lem pagoda lem naller ada aja nih yang jual ini lem naller harganya 2000 per lembar oh iya untuk harga lem tikus sendiri disini saya jual seharga 12.000 rupiah dan untuk lem pagoda lem tikus ini berbentuk lebaran bentuk lembaran seperti ini jadi disini bisa ini langsung buka aja disini buka langsung dibuka aja lembaran disini nanti ada cairan-cariannya nah nanti lalat dia bakal menghinggap di sebelah sini seperti itu disini cara cara pakaiannya oke cara pakaiannya laler apa untuk kumpannya itu sudah ada disini ya di dalamnya teman-teman ya di dalam karton ini jadi baunya itu bau ikan asin tuh bau ikan asin disini tulisannya higienis tidak mengandung racun efektif untuk menangkap lalat laron kutubusuk lebah cicak dan serangga lainnya kalau gajah gak mungkin kan gak bakal nempel oke oke teman-teman sekian dari saya ya bye-bye oke segitu saja video dari saya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati